Pendekar Penyebar Maut Jelit 32 Dan yang sangat menjengkelkan tapi juga menggelikan adalah hulah tingkah orang yang kini bertempur dengan Shin Yang Kun itu Orang itu bertempur sambil berceloteh tidak karuhan Ada-ada saja yang dikatakan, dari yang biasa-biasa saja sampai yang kotor-kotor pun keluar dari mulutnya Ilmu silatnya pun sangat konyol dan menggelikan, meskipun begitu Shin Yang Kun dibuat kewalahan karenanya Untunglah Shin Yang Kun mempunyai Kim Cho Ai Hoat yang maha hebat Biarpun kadang-kadang dibuat bingung oleh gerakan lawannya yang aneh-aneh Tapi dengan Kim Cho Ai Hoatnya yang lemas bagai ular itu ia selalu bisa meloloskan diri dari serangan lawannya Malahan kadang-kadang ilmu silatnya yang sangat mengerikan itu mampu mengecoh dan mengelabungi musuhnya Sehingga orang itu ganti dibuatnya jungkir balik kebingungan pula Begitu dasyatnya mereka berkelahi sehingga mereka sudah lupa menghitung jumlah jurus yang telah mereka keluarkan Masing-masing sudah lupa pada taruhan yang mereka sepakati bersama Yang ada di dalam hati mereka sekarang adalah mengadui imu silat mereka sampai tuntas Sampai salah satu dari mereka mengaku kalah Hei! Hai, Yang Tuaku! Berhenti! Pertempuran sudah lebih dari 20 jurus Sekarang malah telah menginjak pada jurus yang ke-25 Berhenti! Yang tewe aku, kau jangan terpancing oleh orang itu Kau sudah menang Tiba-tiba Tiauli In berteriak-teriak Jangan hiraukan gadis itu Mari kita selesaikan dulu pertempuran ini Orang gila itu menggeram Mendadak Chen Yangkun menjadi sadar Memang tidak ada gunanya ia bermusuhan dengan orang ini Hanya menambah-nambah kesulitan saja Yang perlu baginya adalah keterangan mengenai kota ini Bukan bermusuhan dengan para penghuninya Hai, berhenti! Kau sudah kalah! Kita bertempur lebih dari 20 jurus Ingat kata-katamu tadi Jangan menjilat ludah sendiri Chen Yangkun melompat keluar dari arna pertempuran Sambil berteriak memperingatkan lawannya Menjilat ludah sendiri? Ah, masakan pertempuran kita tadi Telah ada 20 jurus Orang itu terpaksa menghentikan serangannya pula Mulutnya yang lebar itu melongo dan meringis berganti-ganti Hatinya tampak bimbang Penasaran dan menyesal telah menyetujui Taruhan dalam 20 jurus itu Benar! Malahan sudah lebih dari 20 jurus Jadi kau sudah kalah Dan akulah yang jadi pemenangnya dalam taruhan ini Chen Yangkun menjelaskan dengan bibir tersenyum Wah, ini, ini tidak adil Aku toh belum kalah Malahan engkau lah yang repot mempertahankan diri tadi Betul tidak orang itu berteriak penasaran Ya, tapi kau tadi sudah setuju bertarung dalam 20 jurus, bukan? Malah engkau sendiri yang bilang Kalau dalam 20 jurus aku tidak mampus Aku sudah dapat dianggap sebagai pemenangnya Ingat tidak? Orang itu membanting-bantingkan kakinya di atas tanah Tanda penasaran sekali Babi busuk Monyet gila Umpatnya sambil menggaruk-garuk rambutnya yang jarang Baik Aku kalah dalam pertaruhan ini Lekas katakan kehendakmu Bangsat Chen Yangkun tidak marah dicaci maki begitu Ia tahu orang itu tidak bermaksud untuk menghina atau meremahkannya Orang itu memaki dan mengumpat asal bicara saja dan hanya merupakan logat kebiasaan setiap harinya Nah, pertama-tama katakan dulu nama dan gelarmu pintanya Ha orang itu mengeram Titik Aku sudah lupa pada nama pemberian orang tuaku Tapi aku biasa disebut Hang Jin, orang gila, oleh orang-orang yang mengenalku Dan di dalam perkumpulanku aku diberi nama Put Paisiu, tak punya malu Nah, puas? Sekarang katakan keinginanmu yang ke Dua Chen Yangkun hampir tak kuasa menahan tawanya Nama itu benar-benar kocak dan sangat sesuai dengan orangnya Put Paisiu tegasnya sambil melirik Tiauliing kedua remaja itu saling pandang dengan mulut tersenyum Ya, memangnya kenapa? Apakah kau ingin berkelahi lagi? Ayo orang itu bersiap-siap kembali Nanti dulu Aku toh belum mengatakan pertanyaanku yang kedua Kalau begitu, lekaslah kau katakan, jangan cerwet saja Tanda seru Chen Yangkun melangkah maju Begini Kedatangan kami ini sebenarnya hanya mau mencari penginapan Cuma yang sangat mengherankan hati kami adalah keadaan di dalam kota ini Kenapa kota yang cukup besar ini mendadak menjadi sepi seolah tak ada penghuninya sama sekali? Kemana mereka itu? Nolhaha, itu Put Paisiu Hangjin mendengus dingin Mereka semua adalah pengecut-pengecut yang takut mati Mereka semua bersembunyi di dalam rumah masing-masing dan memalang pintu mereka kuat-kuat dari dalam Bersembunyi? Mengapa mereka bersembunyi? Chen Yangkun dan Tiauli In bertanya hampir berbareng Itulah Kata mereka gerombolan perusuh yang mau memberontak kepada Kaisar Han akan lewat di sini malam ini Maka penduduk lantas menjadi panik dan bingung Anak-anak dan perempuan segera diungsikan oleh keluarganya Sementara yang laki-laki tetap berada di rumah menjaga harta bendanya Para perusuh sekali lagi Chen Yangkun dan Tiauli In saling memandang Keduanya segera teringat pada gerombolan yang sangat mencurigakan di puncak bukit itu Tapi, bukankah Kaisar Han telah mengirimkan tentaranya ke daerah ini? Pemuda itu mengerutkan keningnya Benar, itulah sebabnya ku katakan mereka pengecut Meskipun di dalam kota ini tidak ada pasukan Kaisar Tapi di sekeliling daerah ini toh sudah dijaga dengan ketat oleh pasukan itu Masakan mereka masih berani lewat di kota ini juga? Oh, jadi mereka itu masih berada di dalam rumah masing-masing? Dan mereka itu takut keluar karena habar tentang kaum perusuh itu? Wah, jika demikian jangan Jangan aku ini disangka sebagai anggota kaum perusuh pula oleh mereka Chen Yangkun tertawa kecut Mungkin juga, Put Pai Siu Hang Jin mengangguk-angguk Mungkin juga Eh, kalau begitu engkau pun mempunyai anggapan demikian Chen Yangkun tersentak kaget Lalu katanya, nah, sekarang aku baru mengerti mengapa Engkau berpura-pura marah dan menyerang aku tadi Sebenarnya engkau mencurigai aku dan bermaksud untuk menangkapku Ya atau tidak? Berpura-pura marah dan bermaksud menangkapmu Hei, apa yang kau maksudkan kenapa aku mesti harus menangkapmu? Dan, mengapa aku mesti berpura-pura pula? Apa hubunganku denganmu? Kurang ajar Setan busuk Bukankah engkau yang mula-mula membuatku marah Put Pai Siu Hang Jin berjingkrak-jingkrak marah? Ah, tidak usah kau tutup-tutupi lagi Bukankah kau salah seorang dari penghuni kota ini? Dan melihat kepandayanmu aku berani bertaruh bahwa kau tentu orang penting di sini Paling tidak sebagai pejabat keamanan atau Tanda petik Bocah gila Kau benar-benar ngawur Siapa bilang aku penduduk kota ini? Siapa bilang aku pejabat keamanan? Huh, masakan rupa seperti ini patut menjadi pembesar? Dekat saja Lantas siapakah sebenarnya engkau ini? Mengapa berada di tempat ini? Chen Yang Kun yang telah salah terka itu tersipu-sipu Nah, begitu baru pertanyaan yang benar Put Pai Siu Hang Jin tersenyum dengan wajah kocak Perlahan-lahan ia membuka tutup buli-buli araknya Lalu meminumnya beberapa teguk sebelum menjawab pertanyaan Chen Yang Kun Titik Aku pun orang asing di kota ini Aku juga baru saja datang tadi malam Beberapa jam lebih awal daripada kalian Aku terus berjalan kemari ketika kau ditangkap oleh pasukan kaisar itu Tanda petik Hah tanda tanya Jadi? Jadi loh Ciam Ku tahu ketika aku ditangkap oleh anak buah Kim Cian Bu itu Chen Yang Kun terkejut Hahaha, tentu saja Kenapa tidak? Aku telah membayang-bayangi kau sejak dari kota Pohyang Sejak kau dikelabungi gadis ini untuk membawakan pedati kecilnya Sampai kau membakar daging di hutan bersama-sama Hang Gi Hiap So Tian Hai dan diberi baju yang kau pakai sekarang ini Hahaha, semuanya telah kulihat Sampai yang sekecil-kecilnya Pek Pai Siu Hang Jin berkata sambil melirik Tiao Li Ing sekejap muka Chen Yang Kun menjadi merah Jadi Lo Ciam Ku melihat juga ketika aku bertempur dengan mayat-mayat di dalam kuil itu? Tentu saja Aku pun berada di sana pada waktu itu Kulihatkah sampai menjadi ketakutan melihat mayat-mayat hidup itu? Padahal apa sih hebatnya ilmu hitam seperti itu? Asalkan kau musnahkan sumbernya mereka takkan berguna lagi Titik Dan ketika aku terjerumus ke dalam sumur tua itu? Nah, saat itu aku beranggapan bahwa kau telah mampus Maka aku pun lalu melihat-lihat ke dalam gedung besar itu Hehehe, hampir saja aku diketahui Tung Hai Tiao dan kawan-kawannya Ah Chen Yang Kun berdesak kiku Eh, tak taunya ketika pertempuran di atas bukit itu sedang berlangsung dengan sengitnya Kau tiba-tiba ke iuar dari dalam gedung mengejar-ngejar gadis itu Pek Pai Siu Hang Jin meneruskan keterangannya sambil menunjuk ke arah Tiao Li Ing Maka aku pun lalu membuntutimu lagi Tanda petik Eh, ahaha, Chen Yang Kun berdesak berulang-ulang, hatinya terasa semakin kiku Titik Tapi, tapi mengapa aku sama sekali tidak mengetahui kalau lociampu selalu mengikutiku? Bukankah Soe Tai Hiap, pendekar besar Soe, saat itu juga bersamaku? Apakah dia juga tidak tahu pula? Tentu saja kau tidak melihatku, karena ginkangku jauh lebih tinggi daripada ginkangmu, heheheit, nanti dulu Kau jangan lekas-lekas merasa tersinggung pada perkataanku ini Ilmu sedasyat ilmumu itu Tetapi meskipun demikian kau juga Harus mengakui bahwa ginkangmu tidaklah sedasyat ilmumu yang lain Kalau bolehku misalkan, kau adalah seperti seekor naga yang kokoh kuat dan bertenaga besar Kulitmu liat dan keras, tenagamu luar biasa kuat dan dasyat, tapi Sayang gerakanmu lamban Chin yang kun tidak jadi marah Memang, secara diam-diam ia pun harus mengakui bahwa ginkangnya tidak sehebat ilmu-ilmunya yang lain Hal ini pernah disinggung pula oleh Kehsim Siow Hiap di haayaman rumah pendekar Li beberapa hari yang lalu Ya, ya, misalkan aku tak melihat lociampu Tapi, masakan Soe Tai Hiap juga tidak melihat pula sambil menghela nafas pemuda itu bertanya Ahaha, kalau dia memang lain Di depan matanya tak seorang pun bisa menyembunyikan dirinya Aku pun sempat dilihatnya, beberapa kali malah Tapi meskipun demikiannya tak bisa menangkapku Biarpun dia juga telah mengerahkan seluruh kepandainya Setelah sedikit membanggakan dirinya Putai Siu Hang Jain diam Begitu pula dengan Shin Yang Kun dan Tiao Li Ling masing-masing sibuk dengan jalan pikiran mereka sendiri-sendiri Sepi Sementara itu di ufuk timur telah mulai bersinar kemerah-merahan Alam pun mulai tampak terjaga dari tidurnya Daun-daun pohon yang semula tampak diam tak bergerak itu mulai terayun-ayun ditiup angin pagi Embun-embun yang berada di atasnya tampak bercucuran ke bawah, menimpa semak-semak dan rumput sehingga pohon-pohon kecil itu ikut bergoyang-goyang pula Tiba-tiba keheningan di halaman itu disentakan oleh kicau burung di pojok rumah Burung itu menggelepar terbang meninggalkan sarangnya menuju ke pohon pek yang tinggi di samping rumah Dan suara kicau yang nyaring itu seolah-olah merupakan lonceng pembukaan bagi burung-burung yang lain Karena sebentar kemudian ramailah suasana pagi itu dengan suara nyanyian mereka Dan satu persatu pintu rumah di pinggir jalan besar itu mulai terbuka Beberapa buah kepala tampak menjenguk keluar dengan wajah pucat dan sinar matuk ketakutan Dan wajah itu perlahan-lahan menjadi lega begitu melihat suasana tampak aman Satu persatu penghuni kota itu mulai keluar dari rumahnya Mereka saling menyapa dengan tetangga mereka Lalu berbincang-bincang berkelompok-kelompok membicarakan keadaan kota mereka Begitu pula dengan pemilik rumah penginapan itu Bersama-sama dengan para pembantunya orang itu mulai berani membuka pintu dan jendelanya Setelah itu mereka keluar untuk melihat-lihat keadaan Heh, siapa pemilik rumah penginapan itu terpekek kaget Begitu matanya tiba-tiba bentrok dengan mata Putai Siu Hangjin yang nakal Nah, lihatlah Mereka telah keluar dari persembunyiannya Kau ingin bertemu dengan mereka Putai Siu Hangjin tersenyum ke arah Chen Yangkun Chen Yangkun tidak segera menjawab Lebih dahulu pemuda itu menatap Tio Li'ing untuk menanyakan pendapatnya Lalu setelah gadis itu menyerahkan semua keputusan mereka kepadanya Barulah pemuda itu mengangguk kepada Putai Siu Hangjin Yah, kami memang bermaksud beristirahat di penginapan ini meskipun hanya sebentar Sebab kami hari ini juga harus lekas-lekas pergi melanjutkan perjalanan kami ke kota Sian Yang Pemuda itu menjawab pertanyaan Putai Siu Hangjin Kalau begitu silakan menemui orang-orang ini Putai Siu Hangjin menunjuk pemilik rumah penginapan dan para pembantunya Lalu perlahan-lahan dia sendiri melangkah meninggalkan tempat itu Eh, lo Ciam Puan O pergi ke mana Cian Yangkun buru-buru bertanya Orang Sinting itu menoleh sebentar Lalu Sambie tetap melangkahkan kakinya dan menjawab Aku pun harus cepat-cepat pergi dari tempat ini Sebab kalau tidak, aku bisa ditangkap suhuku nanti Dan kalau aku tertangkap Hehehe, paling tidak aku harus menghadap tembok selama tiga bulan sebagai hukumannya Ditangkap suhulu Ciam Puan Chin Yangkun tercengang Tapi tak berani menanyakan lagi sebab-sebabnya Takut dikatakan terlalu cerwet dan mau tahu urusan orang Orang tua itu masih mempunyai guru Lalu macam apa gurunya itu? Kenapa dia dikejar-kejar gurunya sendiri Tiauli In yang sedari tadi diam saja itu tiba-tiba bergumam bingung Entahlah Orang itu memang sungguh aneh dan penuh rahasia Coba saja kau pikirkan Namanya saja Pot Paisiu Yang berarti tak punya malu Lalu kepandainya yang sangat konyol dan aneh gerakannya Namun ternyata hebat bukan main itu Bukankah semuanya itu sangat aneh? Kemudian sikapnya yang ketakutan karena dikejar gurunya Bukankah itu juga sangat membingungkan? HMMM, dunia persilatan memang penuh rahasia Apapun bisa terjadi Hei, Pot Paisiu Tiba-tiba pemuda itu terhenyak Pikirannya segera melayang kepada Tuaat Beng Jin dari Im Yang Kau Orang tua yang pernah menolong dan menggendongnya keluar dari dusun Hok Chung itu Ketika berada di Bukit Delapan Dewa Orang itu bercerita tentang aliran bingkau Yang para anggotanya selalu memakai huruf Put sebagai namanya Kalau begitu, apakah orang Sinting itu tokoh dari aliran bingkau? T.W.A.K.O. Apakah yang sedang kau pikirkan Tiauli Ing memegang lengan Xin Yang Kun? Ah, sudahlah nanti ku ceritakan Sekarang marilah kita Menemui pemilik rumah penginapan ini dahulu Keduanya lalu mendekati pemilik rumah penginapan yang keluar bersama-sama para pembantunya tersebut Dengan singkat mereka mengatakan maksud mereka untuk menyewa kamar pada hari itu Masih ada kamar kosong, bukan Tiauli Ing bertanya Mula-mula pemilik penginapan itu masih curiga juga kepada kedua muda-mudi itu Tapi setelah Xin Yang Kun memberi keterangan siapa Sebenarnya mereka pemilik penginapan itu mau juga menerima mereka Baiklah, Tuan, akan kami sediakan kamar Tuan Hei, Ah San, kau antarkanlah Tuan-Tuan ini ke kamar paling ujung itu Pemilik rumah penginapan itu menjura Lalu memerintahkan pembantunya untuk melayani Xin Yang Kun berdua Tapi Tiauli Ing segera menjadi marah ketika mereka dibawa ke kamar yang disediakan itu Loh, kenapa hanya satu kamar? Aku minta dua kamar, tahu bentaknya kepada pelayan yang mengantarkannya Tapi, tapi Bu, bukankah Nyonya tadi tidak? Tidak pelayan itu ketakutan Kau panggil apa aku? Hi, Nyonya tanda tanya Siapa bilang aku sudah menjadi Nyonya? Kurang ajar Kugampar mulutmu Tiauli Ing semakin menjadi marah Ini, ini tanda tanya pelayan itu semakin gemetar sambil menoleh ke arah Xin Yang Kun Sudahlah, sudahlah Kita tadi memang salah Belum mengatakan bahwa yang kita butuhkan adalah dua kamar Pelayan ini tidak bersalah Kau jangan marah pemuda itu memujuk Tiauli Ing laiu pemuda itu menoleh ke arah pelayan yang ketakutan itu Titik Nah, tolong sediakan kami dua kamar perintahnya Tapi, tapi kami memang hanya tinggal mempunyai satu kamar ini Tuan Sungguh jawab pelayan itu terbata-bata Hanya tinggal satu kamar ini saja Bagaimana dengan kamar-kamar yang lain itu? Apakah kamar-kamar itu isi semua Tiauli Ing membentak lagi? Yeaa, ya, benar Kamar-kamar itu ada penghuninya semua Oleh karena takut kepada kaum perusuh yang akan menyerbu kota ini Maka banyak para hartawan yang bertempat tinggal di luar kota masuk ke sini untuk tidur di penginapan Mereka lebih aman daripada tinggal di rumah mereka sendiri Chin Yang Kun memandang wajah Tiauli Ing sambil mengge-enggelengkan kepalanya agar supaya gadis itu mau menghentikan kemarahannya Sudahlah, Nona, kau tidak perlu memarahi pelayan ini Biarlah, satu kamar pun tak apa Kau pakailah kamar ini Aku akan duduk-duduk di pendapa sana Katanya sambil tersenyum Hah? Tidak Aku tidak mau Loh? Kenapa Chin Yang Kun yang sudah mau beranjak ke pendapa itu membatalkan niatnya? Aku tidak mau Kau saja yang tinggal di kamar ini Aku yang pergi keluar sana Loh? Kenapa sih? Kau seorang gadis, jadi lebih leluasa Kalau beristirahat di dalam kamar ini Bagaiku sih mudah, tidur di kursi pun jadi Ataukah Nona takut berada di kamar sendirian? Siapa takut sendirian Tiauli Ing menyangkal dengan suara tinggi Tapi tidak segera mengatakan alasannya Lalu kenapa Chin Yang Kun mendesak? Gadis itu diam saja tak menjawab Pipinya tiba-tiba berubah merah bagai buah tomat masak Bagaimana ia dapat? Mengatakan keberatannya itu kalau alasannya hanya karena dia takut ditinggal pergi oleh pemuda Yang mulai menarik hatinya tersebut? Pokoknya aku tidak mau Kau saja yang tinggal di kamar ini Gadis itu menjawab seraya melangkah pergi ke pendapa Eee, nanti dulu Chin Yang Kun cepat-cepat menahannya Wah, Nona, repot benar kita ini Masakan sejak tadi cuma bertengkar saja soal begini Sekeluar kita dari perkemahan Kim Kian Bu Tadi kita bertengkar soal siapa-siapa yang harus naik kuda Kini di sini kita bertengkar lagi tentang siapa yang harus tinggal di dalam ini Bagaimana sih sebenarnya kita ini? Baiklah, sekarang begini saja Perbedaan pendapat ini kita putuskan pula seperti tadi Kita bersama-sama tinggal di dalam kamar ini Atau kalau Nona keberatan Lebih baik kita berpisah di sini saja daripada selamanya kita selalu berselisih pendapat Bagaimana? Sambil berkata pemuda itu menggandeng lengan Tiauli Ing masuk ke dalam kamar Lalu menutupnya dari dalam Dan pelayan Yang Longo melihat pertengkaran yang sangat aneh itu juga pergi meninggalkan tempat tersebut Beberapa kali pelayan itu menoleh Seolah-olah tak mempercayai apa yang dilihatnya tadi Sementara itu di dalam kamar Tiauli Ing tidak berani menatap muka Chin Yang Kun Mukanya masih tampak merah sekali seperti kepiting direbus Dan mereka duduk berhadapan di atas kursi rotan Dipisahkan oleh meja kayu tebal yang amat kuat Sambil beberapa kali mempermainkan ujung taplak meja gadis itu berusaha mencuri pandang ke arah Chin Yang Kun Yang juga duduk diam saja mengawasi langit-langit kamar Akhirnya kedua orang muda mudi itu merasakan juga kecanggungan tersebut Bagai disentakan dari dunia lamunan mereka masing-masing keduanya lalu menoleh secara berbareng Sehingga sepasang meti mereka bertatapan satu sama lain Tiauli Ing tersipu-sipu malu Sementara Chin Yang Kun justru malah terlongong-longong bingung Mengawasi wajah cantik yang kemerah-merahan seperti sekuntum bunga buwe yang sedang mekar itu Tiba-tiba darah Chin Yang Kun bergolak dengan hebat Matanya terasa berkunang-kunang sementara kepalanya terasa pening pula dengan mendadak Dan sesuatu yang aneh yang selama ini belum pernah ia rasakan tiba-tiba bergolak di dalam tubuhnya Mendadak saja ia ingin menerkam gadis itu dan menciuminya sepuas-puasnya Entah mengapa bibir yang merekah itu seperti menantang kejantanannya Pemuda itu bergegas bangkit dari kursinya Tangannya menyambar lengan Tiauli Ing Kemudian T.W. aku Eh, T.W. aku Kau, kau kenapa? Jangan menakut-nakuti Aku Tiauli Ing menjerit sekuatnya sehingga Chin Yang Kun tersentak kaget dan urung menerkam gadis itu Oh pemuda itu sadar kembali Wajahnya merubah pucat dan merah berganti-ganti Kedua belah tangannya meremas-remas rambutnya sendiri Maaf, maafkan aku Aku tak tahu apa yang telah ku perbuat katanya penuh rasa sesal dan malu T.W. aku Kau kenapa? Mengapa mukamu merah sekali? Kau Mengapa sikapmu tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan Tiauli Ing cepat memeluk pundak Chin Yang Kun dengan perasaan khawatir Tapi pemuda itu cepat merontas sehingga Tiauli Ing terdorong ke belakang dengan kuatnya dan hampir menabrak pintu keluar Pergi Nona, kau pergilah dahulu dari kamar ini Lekas Tanda seru pemuda itu berteriak T.W. aku Tiauli Ing menjerit seraya berlari kembali menghampiri Chin Yang Kun Gadis yang belum mengenal Bahaya ini cepat merangkul Chin Yang Kun kembali Wajahnya tampak cemas bukan main Tapi sekali lagi Chin Yang Kun mengibaskan tangannya Dan, gadis itu kembali terhuyung-huyung ke belakang Kini tubuhnya malah menabrak pintu sehingga pintu tersebut terbuka lebar Seorang wanita muda dengan dandanan menyolok cepat menangkap lengan Tiauli Ing sehingga gadis itu tidak jadi terjatuh di iwar pintu Wanita itu tidak cantik, tapi karena pandai berdandan maka wajahnya tampak menarik juga Sayang sikapnya terlalu bebas dan binal Dan hal ini bisa dilihat ketika dia mulai berbicara Suaranya yang centil dan gerakan tubuhnya yang dibuat-buat Au, ramai benar, nih Ada apa sebenarnya? Wanita itu menutupi mulutnya dengan sapu tangan Matanya yang nakal ini tiba-tiba menyala melihat ketampanan Chin Yang Kun Dan selanjutnya matu itu tampak berkedip-kedip seperti orang mengantuk Sekejap saja wanita itu ternyata telah tahu apa yang sedang bergejolak di dalam tubuh Chin Yang Kun Dia, dia Tiauli Ing menunjuk ke arah Chin Yang Kun yang sedang menjambaki rambutnya sendiri Dia kenapa? Ahaha, dia tidak apa-apa Kenapa kau takut? Apakah kalian baru saja menikah wanita itu tertawa terkekeh-kekeh malah? Tetapi gadis yang sedang bingung dan gelisah hatinya itu seperti tak mendengar seluruh wanita pesolek tersebut Dan seluruh perhatian gadis itu memang sedang tertumpah pada Chin Yang Kun Sehingga dia sama sekali tidak menaruh perhatian kepada wanita yang tiba-tiba muncul di dekatnya itu Apalagi kepada orang-orang yang berdatangan ke tempat tersebut T.W. Ako gadis itu memanggil kembali dengan suara khawatir Sudahlah, kau tak usah cemas Dia tidak apa-apa, biarkanlah dia sendirian Sebentar juga dia akan kembali normal lagi Hihihihi Dia cuma kecewa Wanita pesolek itu memujuk Tiauli Ing sambil sebentar-sebentar tertawa geli melihat kebodohan gadis yang dikiranya pengantin baru itu Ah, T.W. Ako Pergi Yohi Semua pergilah dahulu mendadak Chin Yang Kun berteriak seperti orang gila, kemudian meloncat menutup pintu kamarnya T.W. Ako Tiauli Ing menjerit dan mau menerjang pintu tersebut, tapi dengan tangkas wanita pesolek itu menahannya Hei, adik, jangan kau ganggu dia Dalam keadaan demikian laki-laki sungguh berbahaya sekali Sekarang marilah kau beristirahat dahulu di kamarku Nanti setelah panas yang membakar tubuh kawanmu itu lenyap, dia akan kembali normal lagi Dan pada saat itulah kau boleh menemuinya kembali Wanita itu cepat-cepat menggandeng lengan T.W. Li Ing, lalu membawanya ke ruangan belakang, di mana kamarnya berada Orang-orang yang datang ke tempat itu ingin melihat ramai-ramai tersebut segera menyingkir begitu mereka Lewat Para pelayan yang mendapat laporan tentang keributan itu juga datang dengan tergopoh-gopoh Tapi sambil berjalan wanita pesolek itu memberi keterangan kepada mereka bahwa semuanya sudah beres Sehingga mereka pun lalu kembali lagi ke tempat masing-masing Adik, agaknya kira kau melayani dia tadi kurang memuaskan sehingga dia tidak puas dan marah-marah kepadamu Tapi tak apa, jangan takut Lama-lama kau nanti juga akan bisa melayaninya pula Hihihihi, sambil melangkah wanita itu mencoba mencari tahu tentang keributan tersebut dari mulut T.W. Li Ing tapi karena masih dicekam oleh kegelisahan dan kerisauan hatinya T.W. Li Ing tetap belum bisa menangkap maksud dari kata-kata wanita yang agak jerok itu Malahan gadis itu seolah-olah baru sadar dari mimpi buruknya ketika memasuki kamar wanita tersebut Kamar itu diatur dengan rapi dan luar biasa bagusnya Hiasan gambar-gambar dan sulaman-sulaman benang sutera tampak dipasang di mana-mana Sementara pot-pot bunga dengan segala macam isinya juga tampak menyegarkan seluruh isi ruangan tersebut Dan bau yang harum dari hunga bunga inilah yang menyadarkan T.W. Li Ing ah, di mana aku? Dan kaukah siapakah gadis? Itu bertanya bingung Matanya yang lebar dan bagus itu terbelalak mengawasi ruangan itu Wanita itu tersenyum genit Adik, kau duduklah dulu Nanti ku buatkan teh biar hatimu sedikit tenang kembali Katanya seraya mendudukan T.W. Li Ing di kursi rotan yang sangat bagus Lalu sebelum gadis itu membantah lebih lanjut Wanita pesolek tersebut telah menghilang ke pintu samping Dan beberapa saat kemudian terdengar suara cangkir yang sedang dituangi air Hati T.W. Li Ing semakin gelisah Untunglah wanita pemilik kamar itu lekas kembali Kalau tidak, gadis itu mungkin telah lari kembali ke kamarnya sendiri Nah, kau minumlah dulu agar hatimu sedikit tenang Setelah itu baru kita pergi menengok kembali suamimu Tanda petik Suami? Dia, dia bukan suamiku Eh, maksudku, maksudku kami belum menjadi suami istri Dengan kaget T.W. Li Ing memotong perkataan wanita itu Airh, jadi baru calon pengantin, ya? Wah, wah, kalau begitu gawat juga kekasihmu itu Wanita genik itu seolah seperti anak kecil yang mendapatkan barang mainan baru Matanya yang binal itu tampak bergetar liar T.W. Li Ing menunduk saja tak menjawab Entah mengapa gadis berwatak keras dan ganas itu kini seperti telah kehilangan kegarangannya Tampaknya pengaruh panah asmara itu benar-benar telah menggoyahkan jiwanya dan melupakan kepribadiannya Sehingga gadis itu untuk sementara seperti gadis kebanyakan yang lemah tak berdaya Ayolah! Mengapa tidak kau minum cangkir itu? Marilah! Nanti kita segera kembali ke kamarmu Wanita itu tersenyum dan mempersilahkan tamunya minum Bagaikan seorang yang sedang bingung dan kehilangan akal T.W. Li Ing mengangguk Meskipun demikian ia tak segera mengangkat cangkirnya Biarpun sedang bingung gadis itu masih juga tidak lupa untuk berhati-hati Baru setelah wanita genik itu mendahulunya minum T.W. Li Ing berani meminum tehnya pula Rasa segar dan bau harum teh itu membuat gadis itu mulai mendapatkan kembali ketenangannya Tapi perasaan segar itu tiba-tiba lenyap dan diganti dengan perasaan mengantuk yang luar biasa kuatnya Bukan main terkejutnya T.W. Li Ing Dengan cekatan gadis itu bangkit dari kursinya, tapi tubuhnya segera terhuyung-huyung mau jatuh Kepalanya terasa berat sekali, sehingga kedua tangannya terpaksa bertelekan pada meja di depannya Kau, kau jeritnya sebelum tubuhnya jatuh berdebam di lantai Wanita genik itu tertawa melihatnya Hihihi, bagaimanapun hebat kepandayanmu kau takkan menang melawan tipu muslihatku, hihihi Nah, sekarang kau tidurlah barang sebentar, gadis bodoh Akan kulihat dulu Kekasihmu yang tampan itu, apakah dia memang seekor kuda jantan yang sangat hebat? Hihihi Wanita itu segera keluar dan menutup kamarnya Dengan geirah nafsu yang berkobar-kobar wanita itu bergegas pergi ke kamar Chen Yang Kun Belum-belum sudah terbayang dalam angan-angannya suara kegembiraan yang tidak terkira memperoleh kuda jantan yang masih muda belia seperti itu Sementara itu sepeninggal Tio Li Ingta di Chen Yang Kun cepat merebahkan dirinya di atas pembaringan Dengan sekuat tenaga pemuda itu melawan keinginan aneh yang mendadak timbul di dalam tubuhnya Keringat mengalir deras dari seluruh badannya, sehingga baju dan celananya basah kuyuk bagai direndam di dalam air Gila! Kenapa akuin? Ini pemuda itu berdesah dengan gelisah di atas pembaringannya Badannya berguling ke sana kemari, sehingga alas tempat tidurnya tersebut menjadi berantakan Pemuda itu lalu mencoba mengerahkan tenaga sakti Li Yong Chu Ikangnya untuk menekan pengaruh aneh itu, tapi tak berhasil Semakin ditentang nafsu iblis itu justru semakin berkobar tak terkendalikan Keadaan ini B belum pernah kuderita sesebelumnya Mengapa tiba-tiba pengaruh aneh Mi menyerang kucing Yang Kun menjerit di dalam hatinya? Mula-mula nafsu iblis ini menyerang untuk yang pertama kalinya ketika aku naik kuda bersama-sama dengan nona Tio itu Tapi serangan itu cepat berhenti dan tak sehebat sekarang ini Oh! Oh! Apa? Apakah aku kini sedang keracunan? Tapi kalau keracunan, lalu keracunan apa ini? Mengapa aku masih bisa keracunan juga? Lama-kelamaan pengaruh nafsu iblis itu meredah juga, sehingga akhirnya pemuda itu dapat bernapas lega kembali Tapi meskipun demikian pengaruh itu juga belum lenyap sama sekali Badan rasanya masih terasa panas bukan main Tok! 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 Tiba-tiba pintu kamar itu diketuk dari luar Xin Yang Kun terkejut Wajahnya berubah pucat Jangan-jangan Tio Li Ing kembali lagi Pemuda itu berpikir di dalam hati Sungguh gawat Selama nafsu iblis itu belum hilang sepenuhnya dari badannya Kedatangan gadis itu sungguh berbahaya sekali Siapa pemuda itu menyapa dengan suara seret? Aku pemilik rumah penginapan ini Bolehkah aku masuk terdengar suara genit di luar pintu? Dan sebelum pemuda itu sempat menjawab, pintu kamarnya telah dibuka dari luar dan bau wangi segera menyebar ke dalam ruangan itu Seorang wanita muda dengan pakaian sangat semibrono memasuki kamarnya Xin Yang Kun terperangah Nafsu iblisnya tiba-tiba bangkit kembali Entah disengaja atau tidak kancing baju sebelah atas dari wanita itu tidak tertutup sebagaimana mestinya Lebih gila lagi di bawah baju tersebut sama sekali tidak ada iapisan penutupnya lagi Sehingga ketika wanita itu membungkuk untuk memberi hormat kepada Xin Yang Kun Buah dadanya yang montok itu seolah-olah mau meloncat keluar dari kandangnya Tidak hanya itu Kain celana yang dikenakan oleh wanita itu sedemikian tipisnya Sehingga bayangan lekuk-liku tubuhnya menerawang dengan jelas ketika berdiri di depan pintu Itu pun masih ditambahi pula dengan lagak dan gayanya yang merangsang serta mengundang berahi Maka tak heran kalau Nafsu iblis yang sudah hampir bisa dijinakan oleh Xin Yang Kun itu tiba-tiba kambuh kembali Dan karena yang jadi penyebabnya juga lebih merangsang daripada tadi Maka akibat yang ditimbulkannya sekarang juga iabih hebat dan bergelora pula Meta pemuda itu tampak melotot merah mengerikan Semua urat-urat di dalam tubuhnya kelihatan menegang pula Dan sekejap kemudian, bagaikan singa yang lepas dari kurungannya Xin Yang Kun menerkam wanita genik itu dengan buasnya Dan kali ini mangsanya tidak mengelak atau menjerit seperti Tio Li Ing tadi Korbannya kali ini justru menyongsongnya dengan semangat yang meluap-luap pula Maka di pagi hari yang mulai cerah itu terjadilah suatu pergumulan penuh Nafsu Antara seorang pemuda yang entah karena apa telah menderita kelainan pada tubuhnya Dengan seorang wanita binal istri pemilik rumah penginapan Dan gilanya, perbuatan itu mereka lakukan begitu saja di atas lantai kamar yang terbuka pintunya Semula wanita binal itu memang tak menyangka bahwa lawannya akan sebuas itu terhadapnya Tapi serentak ia merasakan pula kenikmatan yang selama ini belum pernah ia dapatkan dari lelaki lain Maka ia pun lalu menjadi lupa segala galanya Untunglah tak seorang pun di antara para pelayan dan penghuni kamar-kamar itu yang berani melongok ke kamar tersebut Dan untung juga kamar itu berada di ujung lorong yang tak mungkin dilewati oleh penghuni-penghuni kamar lainnya Sehingga perbuatan terkutuk itu dapat mereka lakukan dengan aman pula Hanya suara rintihan wanita binal itu saja yang terdengar oleh penghuni kamar sebelahnya Suara rintihan yang menyerupai suara kucing betina yang sedang mabuk berahi Tapi penghuni kamar sebelah itu tiba-tiba menjadi pucat ketika suara rintihan tersebut tiba-tiba berubah menjadi jerit Kesakitan yang mendirikan bulu roma Dan jerit kesakitan itu semakin lama semakin keras dan mengerikan Malahan sebentar kemudian terdengar suara gedubrakan di dalam kamar tersebut Seolah-olah ada perkelahian seru di sana Penghuni kamar sebelah itu menjadi ketakutan Meskipun demikian ia tetap tak berani keluar dari kamarnya Ketakutannya terhadap kaum perusuh itu membuatnya selalu curiga kepada siapapun Tapi seorang pelayan yang kebetulan lewat di dekat kamar itu mendengar pula jeritan tersebut Dan suara jeritan yang diikuti oleh suara gedubrakan itu sungguh menakutkan hatinya Sehingga ia segera berlari menemui majikannya Lalu bersama-sama dengan si pemilik penginapan dan beberapa orang pelayan yang lain ia mendatangi kamar di ujung lorong tersebut Dan apa yang mereka lihat di dalam kamar itu benar-benar menggoncangkan jiwa mereka Oh pemilik rumah penginapan itu ternganga Di dalam kamar yang telah berantakan isinya itu tampak mayat seorang wanita dengan keadaan yang sangat menyedihkan Dan mayat itu ternyata adalah mayat si wanita genit atau istri si pemilik rumah penginapan itu sendiri Dan suami yang malang itu bergegas melompat ke dalam kamar menghampiri mayat istrinya Istri yang baru dikawinnya dua bulan yang lalu Yaitu seorang wanita bekas kupu-kupu malam yang sangat terkenal di kota tersebut Pemilik rumah penginapan itu meneteskan air mat melihat keadaan mayat istrinya Tubuh yang biasanya sangat menggairahkan itu kini tampak kaku dan penuh bekas-bekas cakaran pada bagian bawah perutnya Sementara wajah dan bibirnya yang biasanya amat menarik itu kini tampak pucat kebiru-biruan Dan kelihatannya kematian istrinya itu didahului oleh penderitaan atau kesakitan yang amat hebat Hal itu dapat dilihat dari pakaiannya yang sobek dan compang camping Serta bekas-bekas cakaran kukunya sendiri pada bagian bawah perutnya Istrinya itu seperti menderita keracunan hebat sebelum kematiannya Dia, dia mati karena racun pemilik penginapan itu menggeram penasaran Lalu bentaknya kepada para pembantunya, cari di mana tamu yang menyewa kamar ini tadi Tentu dia yang membunuhnya Para pelayan itu lalu mencari Chen Yangkun, orang yang baru saja masuk ke kamar itu Mereka mengobrak-abrik seluruh isi kamar yang sudah porak-poranda itu, tapi mereka tidak menemukannya Mereka lalu mencarinya di seluruh penginapan itu, tapi pemuda itu tetap tidak mereka ketemukan juga Pemuda itu telah menghilang entah kemana Masakan kalian tak bisa menemukannya? Bukankah dia baru saja di sini? Dia tentu masih berada di sekitar tempat ini Pemilik rumah penginapan itu marah-marah Tapi, dia memang benar-benar tidak ada lagi, Tuan Pelayan-pelayan itu menjawab ketakutan Kurang ajar Tapi, teman puterinya ma masih di sini Tuan tiba-tiba pelayan yang melihat Tiauli Ing tadi melapor Hah? Di mana dia? Di kamar nyonya, pelayan itu menjawab agak takut-takut Hah? Benarkah? Mari kita lihat pemilik rumah penginapan itu bersemangat kembali Titik Tapi marilah mayat itu kita taruh di atas pembaringan dulu Demikianlah, setelah mayat istrinya ditidurkan di atas tempat tidur dan kemudian menutupinya dengan kain Pemilik penginapan tersebut lalu bergegas pergi ke kamar istrinya Pintu kamar itu ditendangnya dengan kasar sehingga menimbulkan suara hirup pikuk ketika terbuka Kebetulan Tiauli Ing juga sedang siuman dari pengaruh obat yang diberikan oleh wanita genit itu Gadis itu terkejut bukan main mendengar suara gaduh tersebut Otomatis tubuhnya melompat tinggi dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan Kecurangan yang ia dapatkan dari wanita yang berpura-pura berbaik hati kepadanya itu membuatnya marah dan membangunkan kembali sifat kejam dan ganasnya Sementara itu si pemilik rumah penginapan yang baru saja kehilangan istri mudanya itu ternyata tidak melihat sama sekali bahaya yang memancar dari metu Tiauli Ing dengan suara serak orang itu memberi perintah kepada para pembantunya untuk meringkus Tiauli Ing Tangkap gadis itu teriaknya lantang Pelayan-pelayan itu cepat menyerbu ke dalam kamar Mereka berebut dahulu mendekati Tiauli Ing seperti sekawanan serigala buas yang hendak memperebutkan mangsa Selakanya korban mereka kali ini ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka sangka Bukan saja korban itu sangat garang, tapi korban itu justru berani menyonsong serangan mereka pula Aduh! Hegah! Oh haha mati aku! Para pelayan itu berjatuhan ke lantai seperti buah kelapa yang jatuh ke atas pasir Mereka tampak berkelojotan sebentar lalu mati Darah mengalir dari seluruh lobang-lobang tubuhnya Hah? Kau tanda tanya pemilik rumah penginapan itu terbelalak tak bisa mengeluarkan suara Tubuhnya gemetaran saking Takutnya Dia sungguh-sungguh tak menyangka kalau gadis itu pandai silat Sehingga para pembantunya yang hanya mengandalkan otot itu tersapu habis dalam sekejap mata Perlahan-lahan kakinya melangkah mundur Kemudian setelah dekat dengan pintu ia meloncat melarikan diri Tiauli TNG yang telah kembali pada sifat aslinya itu tak membiarkannya Gadis ganas itu mengayunkan tangannya dan sebuah kipas kecil yang terbuat dari besi baja tampak meluncur dengan cepatnya ke arah batok kepala lawan Prak Kepala itu pecah berantakan sehingga darah berhamburan memercik kemana-mana Gadis itu lalu membalikan tubuh yang jatuh berdebam di atas lantai itu Mengambil kembali kipasnya lalu keluar dari kamar tersebut Kakinya segera berlari-lari kecil menuju ke kamarnya sendiri Wajahnya yang pucat itu tampak gelisah karena memikirkan keadaan Chen Yangkun Bukan main kagetnya gadis itu ketika dilihatnya pintu kamar itu masih tetap terbuka lebar seperti ketika ia tinggalkan tadi Dan hatinya semakin bertambah kecut ketika dilongoknya kamar itu dalam keadaan kalang kabut seluruh isinya Dengan tergesa gesa Tio Li Ing masuk ke dalam kamar dan serasa terbang semangatnya melihat sesosok mayat tertutup kain di atas pembaringan Toat Beng Jien jeritnya Tergopoh-gopoh gadis itu menghambur ke arah pembaringan Kain penutup mayat itu disentakannya begitu saja sehingga isinya ikut tertarik pula ke pinggir dan hampir saja jatuh ke lantai Kepala mayat itu tergantung dengan muka tengada di bibir pembaringan Oh, eh tanda seru Tio Li Ing terpekik melihat wajah wanita genit itu Gadis itu menghela nafas berulang-ulang Dia memang kaget, tapi kekagetannya itu segera berganti dengan kelegaan Karena mayat tersebut ternyata bukan mayat kawannya Tapi dengan demikian hatinya lantas menjadi bingung Apa sebenarnya yang terjadi di rumah penginapan ini? Mengapa tiba-tiba kawannya bersikap sangat aneh begitu memasuki kamar ini? Dan siapa sebenarnya wanita genit itu? Mengapa mendadak ia mati di tempat ini pula? Dan kemana pula temannya itu sekarang? Sesungguhnya lah, kemana sebenarnya Chen Yangkun itu? Tanda tanya Setelah melakukan perbuatan terkutuk dengan wanita yang Belum pernah dikenalnya yang akhirnya ternyata mengakibatkan kematian wanita itu Chen Yangkun lantas lari meninggalkan tempat itu seperti orang dikejar dosa Beberapa kali pemuda itu hampir menabrak para pejalan kaki yang mulai berani keluar dari rumah masing-masing Tentu saja tingkah lakunya itu sangat menarik perhatian orang-orang yang berada di jalan tersebut Tapi Chen Yangkun tidak mempedulikan semua itu Rasa berdosa, malu dan menyesal karena peristiwa yang baru saja dilakukannya itu membuat dia seperti selalu dikejar-kejar oleh perasaan bersalah Maka ia segera berlari Berlari sejauh-jauhnya dari tempat terkutuk itu Hanya yang sangat mengherankan adalah si cahaya biru Kuda itu seperti mempunyai pikiran dan perasaan saja Melihat majikannya berlari keluar dari rumah penginapan Ia segera membetot pula dari tali ikatannya Lalu berlari juga mengikuti tuannya Demikianlah, Chen Yangkun berlari terus bagai dikejar setan Mula-mula pemuda itu berlari menyusuri jalan besar di kota itu Sehingga akhirnya ia keluar dari kota dan berlari melewati ladang dan sawah penduduk Dan beberapa waktu Kemudian ladang dan sawah itu telah berganti dengan padang alang-alang dan hutan pula Chen Yangkun tetap berlari terus dan makin lama makin jauh Sementara si cahaya biru juga selalu berderap beberapa langkah di belakangnya Keduanya berlari cepat seperti berkejaran di jalan yang semakin lama Semakin sukar dan jelek di daerah perbukitan dan lembah yang berhutan lebat Akhirnya langkah pemuda itu makin lama makin lambat juga Dan ketika mendaki sebuah perbukitan lagi Pemuda itu sudah tidak berusaha untuk berlari seperti semula Sambil menyeka aliran keringat yang membasahi muka dan lehernya Pemuda itu berjalan dengan langkah biasa Demikian juga yang dilakukan oleh si cahaya biru Kuda itu segera menghentikan pula larinya Kemudian dengan langkah yang tegap berjalan di samping tuannya Chen Yangkun tetap berjalan terus Sama sekali tak mengacuhkan kehadiran kudanya itu Hatinya masih tetap risah dan gelisah meskipun telah jauh meninggalkan tempat terkutuk itu Kekacauan dan kerisauan hatinya akibat peristiwa yang tidak dimengertinya itu tetap belum meredah juga sampai sekarang Diam-diam peristiwa yang sangat memalukan itu terbayang kembali di depan matanya Mula-mula perasaan aneh yang timbul di dalam hatinya ketika naik kuda berhimpitan dengan Tiauli Ing Saat itu ia sendiri menjadi heran Mengapa tiba-tiba seperti ada suatu aliran aneh di dalam darahnya yang menyebabkan nafsu berahinya memuncak dan bergelora Lalu yang kedua adalah ketika ia dan Tiauli Ing duduk berduaan saja di dalam kamar di rumah penginapan itu Melihat kecantikan Tiauli Ing yang mempesonakan itu darahnya serasa bergolak kembali Getaran-getaran iblis itu rasanya seperti mengalir kembali di dalam darahnya Dan kali ini serangannya terasa lebih kuat sehingga ia bagaikan mau Menjadi gila karenanya Untunglah Tiauli Ing segera dibawa pergi oleh wanita genit itu Tapi pada serangan yang ketiga ternyata dia tak bisa mengelakannya lagi Ketika ia belum sepenuhnya bisa menguasai serangan yang kedua Mendadak wanita genit itu datang lagi ke kamarnya Akibatnya nafsu iblis itu menjadi bergolak kembali dan ternyata kali ini ia tak bisa mengekangnya lagi Dan selanjutnya terjadilah peristiwa terkutuk yang sangat memalukan itu Selakanya, setelah semuanya selesai dan ia baru menyesali perbuatannya itu Tiba-tiba wanita genit yang menjadi lawannya bermain cinta itu menjerit-jerit dan menggaruk-garuk bagian bawah perutnya Tampaknya wanita itu merasa kesakitan dan gatal yang amat sangat di tempat tersebut Dan tampaknya rasa sakit dan gatal itu semakin lama semakin menghebat serta tak tertahankan lagi Sehingga akhirnya wanita itu seperti orang gila yang menggaruk-garuk kulitnya sendiri secara ganas Sambil menggaruk wanita itu bergulung-gulung menabrak ke sana kemari sampai seluruh isi kamar itu menjadi kalang kabut berantakan Kemudian setelah menderita siksaan beberapa saat lamanya wanita tersebut mati Tentu saja kematian wanita itu sangat mengejutkan Tiba-tiba terlintas dalam benaknya keterangan Ciu Seng Kun tentang dirinya setahun yang lalu Pada waktu itu Ciu Seng Kun mengatakan kepadanya bahwa di dalam darahnya kini tersimpan kadar racun yang tak mungkin bisa dihilangkan lagi Racun itu telah menyatu dengan sel-sel darahnya sendiri Sehingga kadar racun tersebut semakin berkembang seperti halnya darah yang mengalir di dalam tubuhnya itu Dan hal ini mengakibatkan dirinya menjadi seorang manusia beracun yang sangat berbahaya Darah beracun yang mengalir di setiap pembuluh darahnya itu membuat semua kelejar di dalam tubuhnya menjadi beracun pula Kalau, kalau begitu wanita itu tampaknya juga keracunan pula oleh darahku Ah Ciu Seng Kun mengeluh panjang pendek sambil kakinya tetap melangkah di atas jalan yang jelek itu Tiba-tiba saja Ciu Seng Kun menjadi sedih dan hampa luar biasa Kalau dugaannya itu betul, hal itu berarti bahwa dirinya tak mungkin dapat hidup bersama dengan orang lain Dia harus hidup menyendiri di tempat yang sunyi, jauh dari kehidupan manusia dan binatang Karena semua yang ada pada tubuhnya bisa membahayakan kehidupan orang lain Darahnya, keringatnya, ludahnya, air kencingnya dan semua saja yang keluar dari tubuhnya dapat menjadi alat pembunuh untuk orang lain Dan hal itu juga berarti bahwa selama hidup aku tak boleh kawin pula Sebab siapa saja yang kawin denganku akan mengalami juga nasib seperti wanita genit itu Kenyataan tersebut sungguh-sungguh merupakan pukulan batin yang amat berat bagi Cien Yang Kun Seketika itu juga wajah So Lian Chu kembali terbayang di dalam mangan-angannya Wajah yang cantik itu seolah-olah sedang melambai-lambaikan tangannya yang cuma satu itu sambil pergi meninggalkan dirinya Oh 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 bibir Cien Yang Kun berdesah tak terasa Hatinya bagai teriris sembilu Pemuda itu berhenti melangkah, kemudian dipandangnya matahari yang sudah hampir berada di atas kepalanya itu Ah 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 ah, ternyata sudah hampir setengah hari aku berlari Sampai di mana aku sekarang? Semoga aku tidak semakin menjauhi kotasin yang saja Desahnya sambil menoleh ke arah kudanya yang ikut berhenti dan mencari rumput di dekatnya Ditepuk-tepuknya leher kuda itu, lalu perlahan-lahan pemuda itu naik ke atas punggungnya Maafkan aku, cahaya, biru Tadi aku sampai lupa mengajakmu Sekarang marilah kita meneruskan perjalanan kita lagi Kita cari dusun yang terdekat untuk mencari tahu di mana kita sekarang ini sebenarnya Kuda itu meringki kecil seolah tahu apa yang dikatakan tuannya, kemudian melompat ke depan dengan garangnya Jalan yang jelek dan mendaki terus itu seperti tak dirasakannya Dengan gagah ia mencongklang bagai tidak membawa muatan berat saja Sampai di pinggang bukit jalan yang terus menanjak itu lalu habis, diganti dengan jalan yang melingkar-lingkar turun seperti mau turun ke imbah yang dalam Dan jalan itu memang menuju lembah, di mana dari atas telah terlihat sebuah kota yang cukup lumayan besarnya Biarpun tidak sebesar Kotin maupun Pohyang, tapi kota yang tampak dari atas bukit itu cukupi ebar dan padat penduduknya Hal itu dapat dilihat dari bangunan rumahnya, yang rapat dan berjajar di sepanjang lembah Lihatlah kota di bawah itu, cahaya biru Tampaknya kali ini kita masih beruntung juga, tidak tersesat atau salah jalan Marilah kita ke sana untuk menanyakan kepada penduduknya Apa nama kotanya itu? Chin Yangkun berusaha menghibur hatinya sendiri dengan bayangan kegembiraan di kota yang tampak dari atas bukit tersebut Sambil meringki kuda itu mengangkat kedua kaki depannya ke atas, lalu berlari menuruni bukit dengan tegarnya Tampaknya kuda itu juga sangat bergembira melihat kota itu Kakinya yang panjang-panjang itu melangkah dengan cepat, seolah-olah ingin lekas-lekas sampai di sana dan beristirahat sepuas-puasnya Dan tidak lama kemudian mereka telah tiba di pintu gerbang kota itu Berbeda sekali dengan penduduk Kotin yang selalu merasa ketakutan kepada kaum perusuh, penduduk kota ini tampaknya sangat tenang sekali Sama, sekali tak tampak pada wajah dan sikap mereka yang mencerminkan rasa takut mereka kepada kaum perusuh yang berkeliaran di daerah mereka Tapi rasa heran Chin Yangkun itu segera hilang begitu melihat sepasukan pemerintah yang terdiri dari belasan orang prajurit keluar dari pintu gerbang tersebut untuk melakukan tugas perondaan Dan ketika pemuda itu telah memasuki kota, dia juga banyak melihat beberapa orang anggota pasukan kerajaan berlalu-lalang hilir mudik di antara penduduk Ah, tampaknya kota ini lebih beruntung mendapatkan perlindungan daripada Kotin, Cahaya Biru, Chin Yangkun menepuk-nepuk leher kudanya seraya mengedarkan pandangnya ke sekeliling mereka Nah, di sana ada sebuah rumah makan besar, Cahaya Biru Marilah kita ke sana Kau boleh beristirahat sambil makan sepuas-puasmu Chin Yangkun membawa kudanya ke rumah makan yang dilihatnya itu Seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahunan datang menyongsongnya Tampaknya anak itu biasa mencari upah dengan membantu para tamu yang akan masuk ke dalam restoran tersebut Marilah, Tuan Cobalah mencicipi masakan restoran yang paling terkenal di daerah ini Kalau Tuan juga merasa lelah, di sini pun disediakan pula kamar-kamar yang paling nyaman di seluruh dunia Katanya dengan gerak yang lucu Chin Yangkun menjadi tersenyum juga mendengar kata-kata anak itu Adik kecil, apakah tempat ini juga menyediakan tempat penitipan kuda yang paling baik seluruh dunia? Dia tanyanya kepada anak itu Anak itu tersenyum kemalu-maluan Tapi melihat tamunya sekedar berkelakar saja kepadanya Ia pula-lalu mengangguk pula dengan berani Terbaik sih tidak Tapi kalau Tuan Bandingkan dengan yang lain-lain Tempat ini kukira masih yang paling baik juga Katanya sambil mengacungkan jempolnya Baik, aku akan mencobanya Nah, tolong urus kudaku ini baik-baik Nih, uangnya Sisanya boleh kau ambil Chin Yangkun merogoh kantung pemberian liut wakonya dan mengeluarkan sekeping uang perak Eh, ini, ini terlalu banyak Anak itu terbelalak menerimanya Sudahlah, kau ambil saja Bukankah sudah sewajarnya Kalau tempat yang baik itu sewanya juga mahal Chin Yangkun tersenyum lagi Baik, baik Terima kasih Tuan benar-benar akan mendapatkan pelayanan yang istimewa hari ini Anak itu mengangguk-angguk sambil mengambil tali kendali si cahaya biru Eh, tunggu Chin Yangkun berseru perlahan ketika anak itu mau menuntun kodenya ke belakang Apakah nama kota ini? Tanyanya Loh, masakan Tuan belum tahu? Ini adalah kota Yeutai Apakah Tuan belum pernah ke kota ini? Dari mana Tuan ini sebenarnya anak kecil itu menjawab dengan wajah heran Chin Yangkun bertepuk tangan Bagus Ternyata aku tidak salah jalan Sungguh beruntung sekali aku bisa sampai di kota Yeutai Nah, kau pergilah Urus baik-baik kuda itu Karena aku akan memakainya setelah makan siang nanti Jadi Tuan hanya akan beristirahat sebentar saja di Yeutai Ya Chin Yangkun mengangguk seraya melangkah memasuki restoran Aku akan meneruskan perjalanan ke Sin Yang Di sana aku akan menginap Ohaha anak kecil itu tampak kecewa Dipandanginya punggung tamunya yang rayo dan dermawan itu dari belakang Sayang gumamnya Rumah makan itu ternyata penuh dengan orang-orang yang ingin makan siang Sehingga ruangan ini menjadi riu luar biasa Chin Yangkun segera diantar ke meja yang paling bagus setelah memberi uang hadiah kepada pelayan yang menyongsongnya Silahkan, Tuan Muda Silahkan Tuan Muda mau memesan apa pelayan itu bertanya sambil membersihkan meja yang telah bersih itu Masakan apa yang paling mahal dan paling terkenal di rumah makan ini Chin Yangkun Ba Ika bertanya Pelayan itu mengerutkan keningnya sebentar lalu tertawa Wah, semua masakan dari restoran kami mahal-mahal dan amat terkenal Terutama masakan telur burung darahnya Banyak orang dari luar daerah yang datang kemari hanya khusus untuk menikmati masakan telur burung darah kami Baik, aku memesan masakan itu, dan eh haha apakah Restoran juga menyediakan arak merah dari Kang Lam Wah, tentu saja kami menyediakannya pula Jangankan hanya arak merah dari Kang Yam Semua arak-arak pilihan yang sukar didapatkan orang pun kami menyediakannya juga Tuan Muda ingin arak tetesan madu dari Hang Chiu Ataukah Tuan menginginkan arak harimau kebuah dari Tibet? Dan masih banyak lagi yang lain kalau Tuan Muda ingin mencicipinya Seperti arak air mata perawan, arak embun selju, arak pengantin dari Tiang An dan lain sebagainya Tanda petik Pelayan itu menyebutkan nama-nama arak pilihan dengan bersemangat Xin Yangkun melongot, matanya hampir tak berkedip mengawasi bibir si pelayan yang berkicau tentang segala macam nama arak yang aneh-aneh itu Tak satu pun dari sederetan nama itu yang pernah dikenal ataupun didengarnya Tuan Muda ingin yang mana pelayan itu bertanya Xin Yangkun cuma meringis Wah, bisa gila kalau aku meminum minuman yang aneh-aneh itu Beri saja aku arak merah dari Kang Lam Akhirnya pemuda itu berkata Oh haha, baik, baik pelayan itu mengangguk-angguk seperti ayam makan padi Begitu pelayan itu pergi Xin Yangkun segera mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya Diperhatikannya semua orang yang kini sedang makan minum di dalam ruangan itu Dilihatnya seorang hartawan kaya sedang menjamu tamu-tamunya di meja tengah Rata-rata tamunya juga dari kalangan orang berada Mereka makan minum, bergurau dan tertawa seakan-akan tidak menghiraukan sama sekali kekacauan yang diletuskan oleh para perusuh di daerah mereka Agaknya mereka benar-benar telah merasa aman dengan adanya pasukan kerajaan di kota mereka Dan Xin Yangkun memang melihat belasan orang para jurid yang sedang makan minum pula di restoran itu Mereka ada yang duduk di meja depan, di meja dekat jendela dan malahan ada pula yang duduk di dekatnya Mereka dilayani secara khusus dan istimewa oleh para pelayan karena mereka dianggap sebagai dewi pelindung kota mereka Selain hartawan dan tamu-tamunya, serta para para jurid itu, Xin Yangkun masih melihat banyak orang lagi yang makan minum di ruangan itu Di antara mereka adalah para pedagang dan pelancong yang kebetulan sedang singgah di kota itu Metsu Xin Yangkun tiba-tiba terbelalak mengawasi dua orang ilaki yang keluar dari ruang dalam Kedua orang itu berpakaian ringkas dan membawa senjata di tangannya Salah! Seorang di antaranya segera dikenal oleh Xin Yangkun sebagai penjaga yang kemarin ikut memergoki dirinya di atas bukit yang digunakan oleh para perusuh itu Xin Yangkun cepat-cepat menutupi wajahnya supaya tidak terlihat oleh mereka Tapi dua orang anggota kaum perusuh itu malah berjalan ke arahnya kemudian duduk di meja kosong yang ada di belakangnya Begitu duduk kedua orang itu ia lu memanggil pelayan dan memesan makanan Xin Yangkun tidak bisa menebak, apakah kedua orang itu sudah melihat dia atau belum Tapi yang terang dengan kehadiran orang itu di dekatnya ia harus hati-hati Apakah yang harus kita kerjakan sekarang? T.W. Aku salah seorang dari kedua orang perusuh itu berbisik S.S.S.S.T. Jangan terlalu keras Lihat, di sini banyak sekali pelinga perusuh yang lain yang dikenal oleh Yangkun sebagai penjaga itu berbisik pula memperingatkan temannya Sambil berbisik orang itu menggerakkan ibu jarinya ke arah prajurit-prajurit itu Ah, mereka takkan peduli kepada kita Bagaimana, T.W. Aku? Kau belum menjawab pertanyaanku tadi Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Memberitahukan musibah ini ke daerah-daerah dahulu Atau kita langsung mencari Wan Lociampu untuk melaporkan kematian Song Bun Kwe itu? Temannya tidak segera menjawab Beberapa saat lamanya orang ini berpikir Apa yang sebaiknya mereka lakukan berkenaan dengan musibah atau bencana yang telah menimpa kawan-kawan mereka itu Xin Yangkun mendengarkan bisikan-bisikan itu dan hatinya merasa kaget juga mendengar kematian Song Bun Kwe Ikwasantek Heh! Iblis itu meninggal dunia Siapakah yang membunuhnya? Apakah Tung Hai Tiaw dan kawan-kawannya pemuda itu menduga-duga di dalam hati? Titik. Tampaknya. Memang demikian. Siapa lagi yang mampu membunuh iblis? Itu selain Tung Hai Tiaw. Dan musibah atau bencana yang mereka katakan itu tentulah peristiwa hancurnya kekuatan mereka di puncak bukit itu. Sebaiknya kita membagi tugas, tiba-tiba Chen Yang Kun mendengar lagi suara bisikan mereka, sehingga pemuda itu buru-buru menghentikan lamunannya. Kau pergi ke daerah-daerah mengabarkan berita musibah ini, dan aku akan ke Laut Timur menyusul Wan Lo Chiampo untuk melaporkan hal itu pula. Syukur aku bisa menghadapongnya sendiri. Bagaimana? Ataukah kau yang ke Laut Timur terdengar suara perusuh, yang dikenal oleh Chen Yang Kun sebagai penjaga itu membagi tugas yang harus mereka lakukan? Ah, aku tak biasa berhadapan dengan Wan Lo Chiampo, apalagi dengan Ong Ya sendiri. T.W. Aku, kau sajalah yang ke sana, biarlah aku yang ke daerah-daerah mengabarkan hal ini, kawannya lekas-lekas menyaut. Baiklah kalau begitu. Kita makan dahulu, setelah itu kita berpisah, untuk menunaikan tugas masing-masing. Moga-moga saja Wan Lo Chiampo dan Ong Ya tidak terkejut mendengar laporanku nanti. Kedua orang perusuh itu lalu makan makanan yang telah dihidangkan oleh pelayan, sementara Chen Yang Kun malahan menjadi hilang nafsu makannya. Mendengar percakapan itu pikirannya lantas menjadi sibuk sendiri malah. Beberapa kali telinganya mendengar sebutan Wan Lo Chiampo dan Ong Ya. Siapakah sebenarnya tokoh-tokoh itu? Tampaknya kedua tokoh itu adalah tokoh puncak atau pimpinan mereka, yang memimpin dan menghimpun kaum perusuh di seluruh daerah. Dan tokoh yang mereka sebutong yaitu tentulah orang berkerudung hitam dan bergelar Hek Eng Chu itu, yaitu orang yang pernah menyekap dia di rumah si Chiang Kun setahun yang lalu. Persoalannya sekarang adalah, siapa sebenarnya tokoh yang mereka sebut dengan panggilan Wan Lo Chiampo itu? Jangan-jangan orang itu adalah wanit atau hak emo usai wanit, bekas pembantu atau bekas kepercayaan mendiang ayahnya. Demikianlah, sementara dua orang anggota kaum perusuh yang ada di belakangnya itu sibuk dengan makanan mereka, Chen Yang Kun juga sibuk dengan angan-angan dan pikirannya sendiri pula. Tampaknya yang mereka sebut Wan Lo Chiampo itu memang paman wanit adanya, pemuda itu meneruskan renungannya. Buktinya aku telah melihat sendiri kemarin paman wanit bersama-sama dengan Song Bun Kwe I Kwa Santek di puncak bukit itu. Dan, tanda petik, tiba-tiba wajah pemuda itu menjadi pucat, hatinya terasa dingin. Lapat-lapat ia teringat akan penuturan Ciu Seng Kun beberapa waktu yang lalu. Pemuda ahli obat itu pernah bercerita kepadanya tentang seorang lelaki tinggi gemuk berbulu lebat, yang kemana-mana selalu bersama-sama dengan Hek Eng Chu. Yee, aa, tampaknya orang itu memang paman wanit dan tak dapat dipungkiri lagi. Tapi lalu apa maksudnya ia berkawan atau menjadi pembantu Hek Eng Chu, padahal ia pernah ditangkap dan disakiti oleh iblis berkerudung itu? Mungkinkah paman wanit telah mencurigai Hek Eng Chu sebagai pembunuh keluarga Cien sehingga ia menyelidikinya dengan kero mendekati iblis itu? Tapi rasanya juga tidak mungkin pula kalau ia berbuat demikian. Sebab kalau paman wanit memang bermaksud menyelidiki keterlibatan Hek Eng Chu dalam masalah pembunuhan keluarga Ciu, tak mungkin rasanya sampai memakan waktu yang sedemikian lamanya. Dua atau tiga bulan rasanya sudah cukup, tidak perlu sampai berbulan-bulan atau setahun lebih seperti sekarang ini. Ah, jangan-jangan, jangan-jangan paman wanit, paman wanit. Pemuda itu tak berani meneruskan dugaannya. Rasanya sungguh ngeri kalau membayangkan bekas tangan kanan ayahnya itu berhianat terhadap keluarganya. Hatiku benar-benar penasaran sekali. Aku harus menyelidikinya sampai jelas. Setelah memperoleh keputusan apa yang seharusnya ia iakukan pemuda itu lalu menghela nafas lega kembali. Matanya melirik sekilas ke belakang, melihat kalau-kalau dua orang itu telah selesai dengan makan siangnya. Tapi betapa terperanjatnya dia. Dua orang itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Meja itu sudah bersih. Tempat itu telah diduduki orang Iain lagi sekarang, yaitu seorang kakek tua yang membawa-bawa sepasang tongkat penyangga tubuh, yang kini disandarkan pada kursinya. Dan kakek itu tampak sedang menatap Chin Yang Kun pula dengan tajamnya. Ah Chin Yang Kun berdesah, lalu bangkit dengan tergesa-gesa untuk memanggil pelayan. Sabarlah, anak muda. Kenapa kau lantas terburu-buru pergi? Marilah kita bercakap-cakap sebentar. Aku ingin bertanya sepatah dua patah kepadamu. Tiba-tiba telinga Chin Yang Kun berdengung perlahan tapi jelas sekali. Dan ketika pemuda itu menoleh, dilihatnya kakek tua itu masih tetap mengawasinya. Bibirnya yang berkeriput itu tampak bergerak-gerak, tetapi tak sebuah suara pun yang terdengar keluar. Kakek ini sengaja berbicara dengan aku memakai ilmu coan imjibit. Apa maksudnya? Baiklah kululuskan saja permintaannya barang sebentar, setelah itu aku akan mengikuti orang yang hendak menemui paman wanit itu. Biarlah, terlambat satu-dua hari kesin yang tidak apa. Toh semuanya juga untuk menyelidiki persoalan keluarga ku pula. Tanda petik. Oleh karena itu Chin Yang Kun lantas mengangguk, kemudian kakinya segera melangkah menghampiri kakek tersebut. Apakah lociampu memanggil saya? Tanyanya pelan seraya menarik kursi yang tersedia di meja kakek itu. Dan tanpa sengaja pemuda itu melirik ke bawah sehingga kedua buah kaki kakek yang lumpuh itu terlihat jelas olehnya. Kakek itu meringis sambil memutar-mutarkan biji matanya ke atas dan ke bawah seperti orang yang tak waras. Setelah berhenti, metu yang kocak itu lalu menatap Chin Yang Kun dengan tajamnya. Dan metu itu menatap terus hampir tak pernah berkedip seolah-olah metu kucing yang sedang mengincar korbannya. Tentu saja Chin Yang Kun menjadi risih dan hilang kesabarannya. Kakek, apakah yang kau kehendaki sebenarnya? Katakanlah cepat atau aku akan pergi dari tempat ini. Aku harus lekas-lekas mengejar dua orang lelaki yang duduk di sini tadi. Bisiknya sedikit keras. Ahaha kakek itu tergagap seperti orang yang baru dibangunkan dari tidurnya. Matanya kembali berputar-putar dengan kocaknya, sementara bibirnya terbuka lebar memperlihatkan mulutnya yang ngompong tak berfergigi sama sekali. Ahuh, kau maafkanlah aku, anak muda. Begitu asiknya aku menaksir-naksir dirimu, sehingga aku sampai melupakan segalanya. Tanda petik. Menaksir-naksir diriku? Apa maksudmu Chin Yang Kun bertanya bingung? Begini, anak muda. Kulihat usiamu masih sangat muda. Gerak-gerikmu juga amat halus. Tapi kata orang kau telah mengalahkan. Put-pat siuh hang jim tadi pagi. Benarkah itu? Kalau benar, lalu dimanakah orang sinting? Yang telah kau kalahkan itu sekarang? Chin Yang Kun mengerutkan keningnya. Matanya yang mencorong tajam itu balas menatap kakek tersebut dengan berani. Nada suaranya terdengar kaku ketika menjawab pertanyaan itu. HMM, aku tidak tahu ke mana orang sinting itu selanjutnya. Dia segera pergi begitu kalah bertaruh denganku. Nah, puas? Atau masih ada lagi pertanyaanmu yang lain? Tanda tanya. Kalau tidak, akulah yang akan ganti bertanya kepadamu. Dengarlah. Siapakah kau ini sebenarnya? Mengapa kau menahan aku disini? Kakek itu menutupi mulutnya agar suara tawanya tidak terdengar oleh orang di sekitar mereka. Anak muda, kau bersabarlah. Pertanyaanku belum habis. Coba katakan. Apakah orang sinting itu tidak mengatakan apa-apa kepadamu ketika akan pergi? Maksudku, apakah dia tidak mengatakan kepadamu mengapa dia terburu-buru pergi dari rumah penginapan itu? Xin yang kun tertegun, matanya sedikit memerah. Yang dikatakannya kepadaku? Ya, orang sinting itu memang ada mengatakan sesuatu kepadaku. Katanya dia sedang dikejar-kejar dan dicari-cari oleh gurunya. Nah, memangnya kenapa? Mengapa kau tanyakan itu kepadaku? Apakah kau kenal dengan gurunya? Tentu saja. Akulah gurunya orang sinting itu. Xin yang kun terbelalak. Kau, eh, lo ciampu gurunya? Tidak salah. Akulah put Jin Kang Chin Jin. Put Jin Kang Chin Jin tiba-tiba pemuda itu teringat lagi akan dugaannya tentang tokoh-tokoh bernama put itu. Eh, apakah lo ciampu ini tokoh dari aliran bingkau? Kakek itu tidak segera menjawab. Perlahan-lahan dia berdiri, lalu meletakkan sekeping uang tembaga di atas mejanya. Tangannya meraih tongkat yang tersandar pada meja, kemudian melangkah tertatih-tatih meninggalkan tempat itu. Dan sebelum kakinya yang lumpuh itu melangkah keluar pintu, dia menoleh. Benar. Aku memang seorang tokoh dari aliran bingkau. Bekas ketuanya malah, gumamnya dengan ilmu coan imjibit. Oh tanda seru Xin yang kun yang sedianya mau mengejar itu terhenyap di atas kursinya dan dibiarkannya kakek tua itu lenyap di balik pintu. Xin yang kun lalu bergegas memanggil pelayan dan membayar makanannya. Kemudian tanpa menunggu uang kembaliannya lagi pemuda itu cepat-cepat keluar. Digapainya anak kecil yang tadi ia serahi tugas mengurus kudanya. Cuan muda sudah selesai makan anak itu bertanya. Ya. Aku akan berangkat sekarang, eh, adik kecil. Apakah kau tadi melihat dua orang lelaki berpakaian ringkas dan bersenjata pedang yang keluar dari rumah makan itu? Dua orang lelaki berpakaian ringkas anak itu berpikir. Maksud tuan muda, dua orang lelaki berkuda yang berpisah ketika tiba di jalan raya itu? Ya ya. Kemana mereka? Anak kecil itu menunduk sebentar sambil memegang dahinya. Oh, ya, aku ingat sekarang. Orang yang lebih tua mengendarai kudanya ke pintu gerbang kota sebelah timur, sedangkan orang yang lebih muda kalau tidak salah terus memacu kudanya ke selatan. Terima kasih. Nah, sekarang kau bawalah kemari kudaku itu. Aku akan segera berangkat. Tanda petik. Baik tuan muda, anak kecil itu mengangguk, lalu berlari ke belakang mengambil kuda Chin Yang Kun. Kuda yang kini. Sudah bersih dan tampak segar itu dituntunya ke depan. Kendali dan pelanannya sudah terpasang pula dengan rapi. Nih, ambillah lagi untuk membeli makan dan minum. Nanti Chin Yang Kun melemparkan sekeping uang perak kepada anak kecil itu, ialu meloncat ke punggung cahaya biru. Terima kasih, Chuan muda, anak kecil itu menangkap uang tersebut dengan wajah gembira. Chin Yang Kun lalu memacu kudanya ke pintu kota sebelah timur. Dari sana pemuda itu lalu memacu kudanya kembali melalui jalan yang keras dan berdebu. Panas matahari yang menyengat punggung tidak dirasakannya. Kuda itu terus dipacunya melewati sawah, ladang dan lereng-lereng bukit yang gersang. Cahaya biru berderap terus tanpa mengenal lelah. Kuda itu hanya mengendurkan langkahnya bila memasuki perkampungan penduduk. Meskipun demikian orang yang dikejarnya itu belum tampak juga batang hidungnya. Gila! Kenapa orang itu belum kelihatan juga? Masakan kuda yang ditungganginya juga kuda pilihan yang dapat berlari cepat seperti angin Chin Yang Kun bersungut-sungut di dalam hati. Terima kasih telah menonton!